Kita berdoa supaya meminta Tuhan memenuhi kita dengan rohnya, memeterai hidup kita atau hati kita. Seluruh hidupan kita dengan meneterai rohnya sebagai tanda perhitungan Tuhan atas kita. Dan Wahyu 14 ayat 1 mengatakan, Salam Pusatulah 4.000 itu, Di jari mereka ada nama Bapak dan nama Domba. Orang yang berseru kepada nama Yesus. Seolah-olah ada tanda nama ala Bapak dan nama anak Domba di jari mereka. Wah kalau ada nama Tuhan di jari kita, Roro jahat mungkin 10 meter pun diarami. Kita ada nama Tuhan, roh kudus, ala Bapak, Tuhan Yesus, roh kudus ada dalam kita. Dan kita tidak dapat diancam oleh apa-apa roh jahat, apa-apa umat. Tidak dapat mengancam kita, bila kita memiliki Tuhan di dalam hati kita. Saudara mungkin bahagian yang terbuat, saya mau kita lihat dalam kitab Maliaki. Maliaki adalah kitab yang terakhir dari kitab perjanjian lama, mungkin dari bab 3 dulu. Saya cuma mau baca dari ayat yang ke 18, nanti saya akan jelaskan sedikit. Konteks dalam ayat ini, Maliaki bab 3, ayat 18. Kita Maliaki, kita terakhir dalam kitab perjanjian lama. Pasal 3, ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali berbezaan. Atau bahasa Indonesia berbedaan. Antara orang benar dan orang pasif. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Dan saya percaya Tuhan sedang melakukan perkaraan ini. Apa yang sedang berlaku adalah penghakiman Tuhan atas bangsa-bangsa. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus, ada penghakiman atas bangsa-bangsa. Ada berbedaan antara orang benar dan orang pasif. Orang yang beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang benar. Dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Kalau saudara baca ayat yang ke 17. Inilah firman Tuhan. Sebasta alam. Pada hari aku siapkan. Aku mengasihani mereka yang sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Tuhan sedang siapkan umat milik kesayangan Tuhan sendiri. Menurut ayat 17. Dan perbezaan diantara anak-anak yang melayani dia. Dengan mereka yang tidak melayani dia. Kadang-kadang sebagai umat Tuhan. Ya jangan kamu pikir semua yang datang hari minggu. Bukan saya mengakini saudara. Tapi inilah pengalaman untuk kita semua. Jangan kita pikir bahwa semua orang yang datang hari minggu. Mungkin termasuk orang yang setia memberi persepuluhan. Adakah mereka ini sesungguhnya melayani dia? Tuhan mengecam orang parasi setia memberi persepuluhan. Tapi banyak hal-hal yang lain yang jauh lebih penting mereka abaikan tidak lakukan itu. Saudara, Tuhan sedang membezakan diantara orang benar dan orang pasal. Orang benar adalah mereka yang melayani dia. Yang mengasihi Tuhan. Yang mengabdi diri kepada Tuhan. Sesuai dengan panggilan kita karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Memang termasuk memberi. Bukan termasuknya kita tidak mau memberi. Malah dalam aksal begitu jelas. Asimkanlah. Buah sulung. Apa yang penghasilan. Supaya Tuhan lebih memberkati kita. Itu satu ajaran Tuhan. Mengasimkan sebahagian penghasilan pendapatan kita. Supaya rumah Tuhan. Perbendaharan rumah Tuhan dipenuhi. Dipenuhi dengan makanan. Maksudnya segala pelayanan ibadah di rumah Tuhan. Dapat berjalan dengan baik. Dengan sokongan keuangan orang yang percaya. Jadi memang keuangan itu penting. Bukan tidak penting. Tetapi seperti ajaran Tuhan Yesus. Banyak hal-hal. Seperti kasih setia. Justice keadilan. Kasih Allah itu adalah perkara yang lebih penting. Di dalam hidup seorang yang percaya. Saudara mungkin terakhir. Saya rasa panjang sudah berfungsian. Saya malam hari ini. Karena macam rasa ini adalah macam last supper. Saya tidak tahu enak lagi. Mereka ini tempat ini. Jadi harap kita sabarlah. Lama sikrim ini perempuan Tuhan. Supaya ada kekuatan kita. Dan kita boleh bagi-bagi kepada jemaat yang lain. Memang Tuhan yang saya fungsikan malam hari ini. Kalau yang memperkati lah. Kalau yang tidak memperkati kita lupakan. Yang tidak baik. Tapi yang memperkati itu kita fungsikan dengan orang lain. Dan berbicara tentang fungsikan dengan orang lain. Yang hari ini saya ketemu seorang pemimpin juga. Kebetulan. Sebab saya ini di pandang. Tempat sejarah ini. Tempat itu. Tapi ketemu. Jadi saya minum dengan pemimpin gereja. Dan dia bilang. Pastor Tony. Saya lihat kamu punya video untuk khutbah dari A'at yang lalu. Yang kemarin. Nampaknya ada jemaat yang ingin mempermainkan curi-curi beragam. Yang tadi ada. Saya hanya nampak Richard yang ambil gambar sekali di belakang. Jadi saya maafkan dia lah. Tapi bukan dia yang kasih bayang saya punya khutbah. Tapi dia bilang. Oh ada pastor lain lagi sudah dengar khutbah saya. Yang mungkin dia bilang bukan penuh juga. Tapi dia bagi tahu. Bagi poin-poin-poin beberapa poin yang mencapai betul juga dengar. Jadi. Kadang-kadang kita harus berhati-hati lah maksudnya. Supaya. Mana tahu ada orang yang beratang khutbah dan kena viral disini sana. Tapi saya percaya. Ini menjadi berkat kepada orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudara. Yang maksud saya tadi. Dalam firman Tuhan yang. Bapak-bapaknya satu. Mereka kita lihat. Bahwa sesungguhnya hari itu datang. Menyala seperti perapian. Ini hari Tuhan semakin mendengar. Masih dalam ala ki. Bapak-bapak S1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang. Menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah. Ini adalah orang angkuh. Orang sombong. Orang tinggi hati. Dan setiap orang yang berbuat fasik. Menjadi seperti jerami. Akan terbakar oleh hari yang akan datang. Itu firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cadang mereka. Bapak-bapak S1. Hari Tuhan itu mencabah api. Karena kan saya dalam beberapa minggu ini. Sebenarnya ada beberapa perkara sedang berlaku. Wah, macam itu. Suhu harian kita pun mungkin. Wah, mungkin. Saya tidak tahu sampai 40 atau bagaimana. Macam judul pun pandai berpeluh. Belum lagi keluar rumah. Macam semakin panas bentuknya ini. Semakin panas di negeri Sabah. Di kota Kinabalu. Dan saya percaya. Kalau dalam bahasa ini. Kalau saintis katakan. Final change. So global warming. Dunia ini semakin panas. Dan diantara. Tuhan menggunakan semua ini. Untuk mengadili atau menghakimi. Orang-orang fasik. Tetapi kamu yang takut. Lihat ayat kedua. Tetapi kamu yang takut akan nanggapu. Bagimu akan terbit surya kebenaran. The son of righteousness. Dengan kesembuhan pada sayang. Wah, saudara. Apa sakit penyakitmu. Kalau kita bersandar kepada Tuhan. Kalau kita percaya. Nama Tuhan Yesus akan terbit. Matahari kebenaran. Surya kebenaran. Son of righteousness. With healing in his wings. Dengan kesembuhan. Kalau kita sakit. Tuhan sembuhkan kita. Sebab kita berlindung padanya. Kita berharap padanya. Tuhan adalah sandaran kita sepenuhnya. Jangan kita takut. Memang kita ambil harga berjaga-jaga. Kebersihan dan sebagainya. Kita aku. Dengan nasihat. Kementerian Kesehatan. Dan pihak-pihak pekuasa yang lain. Saudara. Inilah janji firman Tuhan bagi kita. Mungkin sebagai kesimpulan firman-firman saudara. Jangan kita hairan atau usah kecil. Pada akhir zaman. Kalau COVID-19 berlalu pun. Mana tahu. Nanti 2021. Ada lain lagi. Itu bahaya bersama lagi. Tidak tahu. Muncul lagi. Jadi kita harus tahu. Inilah keadaan yang sama. Mungkin dasar. Jangan kamu pikir. Empat lima tahun yang lalu. Gempa bumi di Randall. Tidak boleh berulang. Harap-harap tidak akan naki-naki lah. Gempa bumi lebih dasar. Kota di mana saya belajar. Saya mengenamkan di Christchurch. Di New Zealand. Kamu pernah dengar kota Christchurch. Separuh hancur ke gempa bumi. Semua bangunan yang saya tahu. Semua begini. Adinya. Itu enkwi ke Christchurch di tengah-tengah kota. Separuh hancur. Itu paling dasar. Kita berdua supaya kita dijauhkan daripada gempa bumi. Dan perkara-perkara yang lain. Dan yang kedua. Perbezaan di antara orang pasif dan orang benar. Marilah kita menjadi orang yang benar. Meninggalkan hidup kita yang lama. Menanggalkan kalau masih jadi ada dosa-dosa. Menanggalkan itu. Datang kepada Tuhan. Melalui pertumbatan kita. Yang dikasih ada panggilan. Dan yang akhir sekali. Marilah kita imani. Bahwa Tuhan kita. Bila kita percaya takut akan nama Tuhan. Tuhan kita adalah seperti suri yang kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayangnya. Hari kita berdoa. Alhamdulillah Tuhan. Bapak kami bersyukur. Kerja malam hari ini. Kami dapat mendengar firman sesuai Tuhan. Engkau mengajar kami, anak-anakmu, supaya kami terus dipimpin oleh rohmu melalui kebenaran-kebenaran firman. Bapak kami tidak takut dengan ketutan secara tiba-tiba. Tiba-tiba karena engkau menjadi sandaran kami sepenuhnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas firman kami menyaranku dengan penuh sukacita. Bapak kami berdoa. Terima kasih. Terima kasih.